Timnas Indonesia vs Guatemala, Sinta Eyong pastikan skuad Garuda tidak buang peluang. Laga terakhir Timnas Indonesia di ajang turnamen mini internasional akan segera berakhir, dimana, pada hari ini, tanggal 21 Februari tahun 2023 Timnas Indonesia U20 akan menghadapi Guatemala U20 di Stadion Gelora Bung Karno, laga ini pun akan menentukan siapa sang juara. Seperti diketahui, PSSI dan Menpora membuat turnamen internasional ini sebagai ajang persiapan skuad Garuda untuk piala Asia U20 di Uzbekistan, yang akan berlangsung bulan depan, Timnas Indonesia sendiri sudah menjalani dua laga di turnamen mini ini. Dimana pada laga perdana, skuad Garuda berhasil mengalahkan VGU20 dengan skor 4-0, namun, pada laga ke-2 skuad Garuda kalah 1-2 atas New Zealand, laga terakhir ini pun akan menjadi laga penentuan bagi Guatemala dan Indonesia, siapa yang akan menjuarai turnamen ini. Seperti diketahui, Guatemala saat ini memimpin tabel klasemen dengan perolehan 6 poin, berkat dua kemenangan mereka, sedangkan Indonesia ada di urutan kedua dengan 3 poin, Sinta Eyong pun sudah mempersiapkan anak asuhnya untuk tampil memukau di laga terakhir ini. Dirinya pun sudah memberi latihan khusus untuk lini depan skuad Garuda, yaitu memperbaiki finishing, seperti diketahui, pada laga menghadapi New Zealand, skuad Garuda terlalu banyak membuang peluang. Memang harusnya diperbaiki ya, finishing dan passing. Di luar itu, memang tempo dan performa pertandingan semakin baik ya, ucap Sinta Eyong dilansir dari sindonu.com. Pelati asal Korea Selatan ini, memang tidak memberikan latihan ekstra untuk akwat Garuda, mengingat mereka bermain dua sehari sekali. Kita tandingnya kan dua hari sekali ya, jadi kita latihan hari ini fokusnya kepemulihan. Sekalian perbaiki masalah-masalah yang terjadi saat pertandingan lawan Selandia baru, jelas Sin. Jadi saya yang mempersiapkan para pemain kondisi terbaik dan tidak ada yang cedera, lanjutnya. Terima kasih telah menonton!